Intro Halo saya Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat sate ayam yang juicy Saking enaknya, bikin lagi Nah saya Lovers, pernah enggak sih makan sate ayam yang kerasnya minta ampun? Nah, supaya enggak terulang lagi, langsung aja ikutin tips berikut ini Bagaimana caranya membuat sate ayam yang juicy dan empuk banget dan bumbunya juga meresap sampai dalam Yuk langsung aja simak tipsnya Yang pertama, pilih bagian dada atau paha ayam Untuk membuat sate ayam yang juicy, sebaiknya saya Lovers memilih daging ayam broiler bagian dada filet Atau daging paha tanpa kulit dan tulang ya Daging paha sangat disarankan karena mengandung lemak yang cukup banyak Sehingga dapat menghasilkan daging yang juicy ketika disantap Jika memakai ayam filet, sebaiknya sese Lovers juga diselingi dengan sepotong lemak atau kulit ayam Supaya daging ayam tidak terlalu kering ya Yang kedua, potongan daging harus pas Besar kesilnya daging mempengaruhi proses pembakaran loh sese Lovers Supaya tidak ada bagian yang gosong, sebaiknya sese Lovers memotong daging ayam dengan ukuran yang sama ya Begitu juga untuk selingannya seperti lemak dan kulit tadi Harus juga sama ukurannya ya Yang ketiga, pilih tusuk sate yang tepat Untuk tusuk sate, sese Lovers bisa menggunakan yang terbuat dari bambu atau lidi kelapa ya Ukurannya disesuaikan saja dengan kebutuhan Sebaiknya sebelum digunakan, tusuk sate terlebih dahulu direndam di dalam air Supaya tidak mudah terbakar saat dipanggang Yang keempat, buatlah bumbu oles yang enak dan mudah meresap Untuk mendapatkan warna coklat yang cantik Sese Lovers bisa membuat bumbu oles yang terdiri dari kecap asin, bawang putih, jahe parut, dan minyak wijen Sese Lovers juga bisa menambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya Oles merata ke seluruh bagian sate ayam Melalui panggang sate sambil terus diolesi dengan bumbu Yang kelima, perhatikan waktu memanggang sate Untuk setiap tusukan sate, sese Lovers hanya perlu mengisi 3-4 daging saja ya Atur jarak daging merapat supaya daging tidak kering saat dipanggang Bila memanggangnya menggunakan wajan, maka pilihlah permukaan wajan yang datar dan nanti lengket ya Panggang selama 2-3 menit per satu sisinya Memanggang sate juga sebenarnya tidak perlu terlalu lama ya, sese Lovers Maksimal 5-7 menit sampai daging terkaramelisasi Setelah itu, angkat dan sajikan deh Ternyata mudah kan sese Lovers membuat sate ayam yang juicy dan juga lembut sampai ke dalam Jangan lupa dipraktekan di rumah ya Kalau sudah berhasil dengan tipsnya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar sese Lovers Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap Dan juga kursus masak Sajian Sedap Sampai bertemu di tips-tips berikutnya Bye-bye